Bagaimana ketika seorang ibu tidak boleh menyusui, padahal sangat menginginkan memberikan asli eksklusif pada bayinya? Gimana menurut Dr. Iwi? Jadi, ayah bunda di rumah jangan khawatir. Memang ada beberapa kondisi-kondisi khusus di mana asli eksklusif itu tidak bisa sama sekali kita, pengennya sih bisa, tapi tidak bisa dijalankan dengan benar-benar ideal, optimal. Jadi, ada beberapa kondisi yang memang pasokan asli dari ibunya itu memang sangat sedikit. Bisa jadi karena memang ada beberapa faktor-faktor dari medis, seperti gangguan hormon, kemudian gangguan kelenjar, kemudian puting yang lecet, seperti itu bisa banget memang mengurangi produksi dari asli. Tapi intinya, apapun itu, mau penyakit medis ataupun kondisi lainnya, walaupun dapatnya hanya sedikit, kita tetap sarankan berikan asli sedapat-dapatnya. Walaupun sedikit, tetap kita usahakan. Jadi, berikan asli sedikit mungkin lebih baik daripada tidak sama sekali dokter. Iya, jadi sedikit itu lebih baik ya dok ya, daripada tidak sama sekali. Sebelumnya kita punya loh konten terkait dengan asli macet dokter Yui. Oh iya, di ngobras sebelumnya ya. Betul, ada konsulor lakasi kami itu yang menyampaikan bagaimana kalau kondisi asli macet. Jadi, ayah bunda silahkan lihat kembali, tonton kembali konten kita yang sebelumnya. Nah, dokter Yui, ada juga beberapa penyakit mungkin ya dok, yang dianjurkan untuk tidak boleh sama sekali seorang ibu untuk memberikan asli. Itu ngeri sekali ya kedengarannya. Ngeri banget. Ada beberapa kondisi medis memang yang kontraindikasi, jangan pernah mencoba sama sekali. Itu kalau boleh dijelaskan apa saja dok? Jadi, ayah bunda beberapa kondisi medis khusus seperti pertama infeksi HIV ya. Kemudian yang kedua adalah HLTV2 yaitu Human Lymphotropic Virus Tipe 2. Itu juga tidak disalankan. Kemudian ada herpes pada payudara dan sitomegalovirus pada ibu. Itu memang kontraindikasi untuk dilakukan menyusui secara langsung. Seperti itu. Terus, kalau ibu didianosa dan mengalami kondisi seperti itu, jadi solusi apa sih yang perlu ayah bunda latukkan untuk bayinya? Jadi, kalau sudah terdiagnosis penyakit itu mungkin sudah diedukasi dari awal nih dari dokter kandungannya, yaudah untuk pemberian asli memang kita tidak sarankan seperti itu. Jadi, boleh kita sarankan untuk pemberian pengganti asli dalam hal ini susu formula. Ya, tapi sepertinya tadi yang disebutkan dokter Wip, penyakit-penyakit tersebut tidak banyak ya dok ya? Tidak banyak kita temukan dokter. Jadi, sangat jarang. Jadi, jangan tetap konsultasikan ke dokter masalah kesehatannya masing-masing. Ingat jangan self-diagnosis. Jangan saya ini, jangan-jangan saya itu. Saya tidak bisa menyusui. Jangan seperti itu. Jadi, tetap konsultasi. Tetap konsultasi kepada ekspertnya. Kepada dokternya gitu. Jadi, karena untuk penyakit itu juga tidak banyak gitu. Yang penting justru adalah bagaimana bunda itu menjaga kondisi kesehatannya. Dari sebelum hamil. Bahkan dari sebelum kehamilan. Untuk bisa nantinya, pada saat persalinan nanti, bisa mampu memberikan asli eksklusif. Mempersiapkan sejati asli eksklusifnya. Jadi, dokter Yuyun penting ya untuk seorang ibu itu menjaga kesehatan sebelum kehamilan ya. Dan bagaimana untuk risiko menyusui itu bisa kita kenal sedini mungkin. Betul sekali dokter Yuyun. Jadi, penting disini kita edukasi. Jadi, para calon. Oh, calon bunda. Calon bunda justru sebaiknya segera berkonsultasi kepada dokter kesayangan ayah dan bunda sekalian. Bahkan sebelum positif hamil. Apalagi jika sudah positif hamil, segera lakukan konsultasi, pemeriksaan lengkap. Jadi, ada kontraindikasi ataukah tidak untuk dilakukan proses menyusui. Jadi, harus melakukan screening dulu ya dokter Yuyun. Sebelum kami lah. Karena untuk mengetahui kondisi kesehatan bundanya. Dan bisa dilakukan persiapan-persiapan khususnya ya dok. Ya, betul sekali. Nah, dokter Yuyun tadi menyampaikan si kecil itu bisa diberikan support mula sebagai pengganti ASI. Itu gimana dokter Yuyun? Kan di konten kita di episode yang sebelumnya, dokter Yuyun menyampaikan bahwa untuk ASI itu adalah salah satu cara untuk bisa memberikan bonding kepada si kecil. Nah, sekarang si kecilnya dapat support nih dok Yuyun. Itu gimana caranya ya? Iya, benar dokter Yuyun, ayah bunda sekalian. Jadi, dalam kondisi yang seperti tadi kita sudah bahas ya, kondisi yang terpaksa sekali ASI tidak bisa kita berikan, jangan khawatir. Jadi, sekarang susu formula saat ini sudah didesain khusus dengan penelitian-penelitian lebih lanjut itu sudah dibuat menyerupai ASI. Nggak bisa sama sekali mirip ASI, karena ASI tetap lebih superior daripada... Walaupun ASI itu memang yang terbaik. Yang terbaik, superior, dan nggak tergantikan. Tapi, susu formula memang sudah dibuat, didesain yang menyerupai. Tidak bisa sama ya. Jadi, diharapkan dengan penggunaan susu formula itu, kebutuhan atau nutrisi, mikroflora, segala macam itu bisa terpenuhi walaupun tidak mendapatkan ASI. Nah, bagaimana dengan bonding? Jadi, bonding tidak hanya bisa kita lakukan dengan menyusui secara langsung. Ada beberapa cara-cara, trik-trik nih. Ya, apa tipsnya dong? Apa tipsnya? Biar tetap bisa bonding bunda walaupun nggak nenen. Jadi, nggak nyusuin langsung. Yang pertama, tetap dengan lebih sering memeluk si kecil. Mungkin pemberian susu formula dengan bottle misalnya atau dengan cup feeder. Si bayi tetap dipeluk, dipeluk, dielus-elus, ditimang-timang. Kemudian lebih banyak bermain bersama, kontak atau interaksi tetap banyak gitu ya. Dan yang terakhir tetap tidur bersama, meluk bayi pada saat tidur seperti itu. Itu bonding tetap diharapkan hampir sama dengan pada saat menyusui langsung gitu. Ya, jadi bunda jangan khawatir gitu. Ketika ada kondisi seperti itu, tetap masih bisa bonding dengan si kecil. Oke, ayo bunda semua. Jadi, kalau masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Like, share, and subscribe konten kami. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Sehangat keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Terima kasih telah menonton!